Intro Yo welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Yos tadi malam mimin tunggu-tunggu sobnya belum muncul juga guys Dan ternyata memang baru muncul pagi ini Dan tanpa basa-basi langsung aja kita gas sob-soban untuk chapter depan Judul chapternya adalah tingkat selanjutnya Dan untuk cover ada color split Dimana kru topi jerami duduk bersama dengan huruf laut kebebasan Oke masuk ke cerita Bagian awal chapter masih melanjutkan adegan di chapter lalu Dimana Luffy dengan leluasa bisa menghajar Kaido Bahkan disini digambarkan jika pertarungan semakin asyik untuk diri Luffy Dan tentu saja berkebalikan untuk Kaido Makhluk terkuat itu ternyata masih belum bisa berkutik di hadapan kekuatan baru Luffy Kemudian Kaido bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada diri Luffy Ada beberapa pertanyaan yang terlintas di benaknya Pertama mengapa area pertarungan mereka bisa berubah menjadi karet Nah tampaknya setelah menangkis buru berit Kaido di chapter lalu Luffy juga melakukan perubahan pada area sekitarnya Hingga berubah menjadi karet Tentu hal itu cukup membingungkan bagi Kaido Karena sebelumnya Luffy tak bisa mengeluarkan karet dari tubuhnya Hanya tubuh Luffy saja yang memiliki sifat karet Lalu kedua Kaido mempertanyakan tentang stamina Luffy Yang menyerupai mahluk Zouan Tetapi juga punya kemampuan paramesia Ya Kaido yang merupakan mahluk Zouan Tentu menyadari keunggulan stamina buah tipe Zouan Yang tentu lebih tinggi dari pengguna paramesia Dia pun tentu merasa aneh Karena Luffy bisa menggunakan kemampuan paramesia Dengan kekuatan stamina Zouan Tapi sayangnya di soft versi cepat ini Luffy belum mengatakan apapun kepada Kaido Jadi belum ada penjelasan tentang kebingungan Yonko ini Oke selanjutnya Luffy berubah menjadi raksasa Ya dalam wujud Jir 5 Memang perubahan tubuh Luffy bisa dilakukan dengan lebih leluasa Dan disini perubahan Luffy dinyatakan seperti dewa Entah sih wujud seperti apa yang dimaksud Tapi jika mau berspekulasi Kita bisa merujuk pada perkataan kakek Hyogoro Ketika melihat wujud Jir 4 Luffy Saat itu Hyogoro berkata Jika sosok Luffy seperti Myo-O Yang merupakan salah satu dewa dalam agama Buddha Oke lanjut Setelah berubah jadi raksasa Luffy mengajar Kaido menggunakan Gomu Gomu no Giganto Nah di soft ini sih tertulis ya teknik Gomu Gomu no nya Tapi entah ketika menggunakan Luffy meneriakan kata Gomu Gomu lagi atau enggak Dia menarik untuk dinantikan terungkapnya di chapter ini Tapi ternyata setelah menerima serangan sebesar itu Kaido masih belum kalah juga Ya walaupun Kaido juga belum terlihat bisa melakukan perlawanan yang berarti Ya selanjutnya diperlihatkan keadaan Momonosuke dan Yamato Kedua orang itu benar-benar terkejut melihat peningkatan kekuatan Luffy yang sangat dasyat Hingga bisa membuat makhluk terkuat Kaido tak berdaya seperti itu Lalu selain Yamato dan Momonosuke dikatakan juga beberapa orang dan anggota tim melihat Pertarungan Luffy tapi belum disebutkan mereka ini siapa saja Oke kembali ke scene pertarungan setelah menyerang Kaido bertubi-tubi hingga berubah ke mode raksasa Stamina Luffy terlihat akan mulai habis Mungkin hal itu digambarkan dengan Nafas Luffy yang mulai terengah-engah dan kemampuan serangannya yang menurun Tapi tunggu dulu guys Setelah stamina Luffy hampir habis Suara genderang kebebasan yang berasal dari jantungnya kembali aktif Ya di chapter sebelumnya Luffy merasa lucu dengan detak jantungnya sendiri Yang memang punya bunyi seperti genderang Dan suara jantung Luffy itulah yang disebut genderang kebebasan Lalu ketika suara jantung genderang kebebasan itu berbunyi Ternyata bisa memulihkan stamina Luffy yang sudah habis Ya mantap sekali ya Benar-benar kemampuan yang luar biasa Dengan fakta ini tentu sudah tak ada adegan Luffy akan kehabisan haki lagi Lalu terkait hal itu sudah pernah Mimin bahas Bahwa ketika mencapai awakening Luffy tak akan tergantung pada energi haki lagi Karena wujud perubahan Luffy akan menggunakan energi awakening Dan tidak akan menggunakan energi haki Tapi ternyata faktanya lebih dari yang Mimin bayangkan Jadi bukan hanya pergantian sumber energi saja dari haki ke awakening Tetapi energi dari awakening juga bisa memulihkan energi haki Luffy Ya semua itu karena memang konsep awakening Zewan dan para mesia berbeda Jika para mesia awakening yang muncul bisa menguras stamina dalam jumlah yang banyak Seperti Lao dan Kid Tapi mungkin setelah mahir menggunakannya efek itu bisa diminimalisir Seperti Doflamingo dan Katakuri yang bisa leluasa menggunakan awakeningnya Lalu untuk Zewan sendiri konsep awakening yang digunakan adalah meningkatkan semua ability Atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh usernya Kemampuan itu meliputi kekuatan, kecepatan, stamina, serta daya tahan tubuh Nah mungkin karena haki merupakan kemampuan alami dari seseorang Maka bisa ikut terregenerasi ketika pengguna Zewan memasuki mode awakeningnya Dan karena hal itulah ketika Luffy awakening hakinya kembali terisi Lalu untuk kemampuan baru Luffy ini memang spesial Karena walaupun sudah berubah kewujud Zewan Dia masih punya sebuah teknik khusus untuk meregenerasi stamina Yaitu menggunakan suara detak jantung genderan kebebasannya Oke lanjut kita masuk ke scene terakhir di soft versi cepat ini Hal itu masih tak jauh beda dengan adegan penghajaran kepada Kaido Ya setelah mengembalikan stamina nya Luffy langsung tancap gas untuk menghajar Kaido lagi Disini serangan Luffy mengenai wajah Kaido dengan keras Makhluk terkuat itu kembali tersungkur Lalu setelah itu dengan senyuman Luffy berkata Bukankah ini sangat asyik Kaido? Hahaha Nah di chapter ini Kaido kembali tak berdaya Tapi bisa kita lihat juga bahwa makhluk terkuat itu belum dinyatakan kalah Jadi apakah Kaido akan langsung kalah dengan cara memalukan seperti ini Ataukah dia masih punya kartu as untuk melawan Luffy? Oke mari kita nantikan Dan soft versi cepat ini pun berakhir sampai disini Untuk update seperti biasa mungkin akan Mimin upload pada video full softnya Yosa Mimin Atwa Hayato Terima kasih Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih udah nonton Jangan lupa like nya dan subscribe channel Atwa Hayato Yo sub indo by broth3rmax